Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to Easy English Learning with me, Nurul Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang narrative text Apa itu narrative text? Tujuan dari sebuah narrative text Bagaimana generic structure-nya Language feature Dan karakteristik dari narrative text Serta contoh-contoh dari narrative text Well, let's jump to the explanation What is narrative text? Apa sih narrative text itu? Narrative text is a piece of text which tells a story to entertain the reader It is a story with complications or problematic events And tries to find resolutions to solve the problems Jadi, narrative text adalah text cerita Yang tujuannya untuk menghibur pembaca Pada text ini diceritakan tahapan terjadinya suatu masalah Hingga penyelesaian masalah tersebut Jadi, narrative text ini adalah sebuah text yang berisi cerita Tentang kejadian yang telah lampau atau sudah terjadi Dan tujuannya itu untuk menghibur pembaca Nah, yang ingin saya tekankan di sini Narrative text ini umumnya memang berupa imaginative story Tapi tidak harus selalu imaginative ya Karena kejadian yang benar-benar terjadi pun Itu bisa menjadi sebuah narrative text Contohnya personal experience and science fiction Selanjutnya The purpose or social functions of narrative text is To entertain or to amuse the reader with a story Jadi, tujuan dasar dari sebuah text narasi adalah Untuk menghibur dan menarik minat pembaca Dengan menyajikan cerita atau peristiwa yang memiliki masalah Yang menimbulkan konflik dan pada akhir cerita ada resolusinya Entah itu berakhir bahagia ataupun menyedihkan Nah, biar kalian bisa lebih mudah untuk mengenali jenis text ini Atau bahkan bisa menulis jenis text naratif Selanjutnya mari kita lihat bagaimana generic structure dari sebuah narrative text Umumnya, narrative text ini terdiri dari 4 bagian Yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation Orientation merupakan salah satu ciri atau struktur dari narrative text Yang pasti ditulis pada awal sebuah cerita Dalam orientation biasanya dimulai dengan pengenalan para karakter Kapan terjadinya sebuah peristiwa, latar belakang cerita, dan penjelasan lainnya Agar pembaca paham dan kenal dengan dimensi dalam cerita Struktur selanjutnya yaitu complication Nah, complication ini terletak setelah orientation selesai Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah Awal masalah ini juga akan mengawali rentetan plot atau alur cerita Yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti-klimaks cerita Umumnya, complication berisi interaksi antar pelaku peristiwa Interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan Ada tiga jenis konflik yang mungkin terjadi di complication Yaitu natural conflict atau permasalahan pelaku dengan alam Social conflict atau permasalahan antar pelaku Dan psychological conflict atau permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri Nah, kita lanjut ke bagian ketiga Yaitu resolution Resolution ini merupakan bagian dari paragraf yang menjadi akhir cerita Maksudnya, dalam bagian ini terjadi penyelesaian masalah Pada complication yang membuat jalan cerita berakhir Jadi, setiap permasalahan yang muncul pada paragraf sebelumnya Atau di complication Itu harus ada penyelesaiannya Bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau happy ending Bisa juga berakhir tragis atau menyedihkan Atau biasa juga disebut dengan sad ending Selanjutnya, bagian teks yang terakhir adalah reorientation Nah, part ini merupakan bagian atau kalimat penutup Yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita Atau biasanya juga berisi pesan moral cerita Oh iya, bagian ini juga tidak wajib ada ya pada naratif teks Jadi, hanya opsional Boleh ada dan boleh tidak ada Kesimpulannya, naratif teks ini bisa diibaratkan seperti sebuah kurva Bagian ini adalah orientation Awal-awal cerita yang memperkenalkan who, siapa, what, apa, when, kapan, dan where Dimana sebuah cerita itu bermula Kemudian berlanjut ke complication Nah, disini kurvanya naik Karena disini diceritakan awal mula hingga klimaksnya sebuah masalah Lalu kurva semakin menurun Karena disini sudah mulai diceritakan penyelesaian masalahnya Bagian ini disebut juga resolution Kemudian di bagian akhir kurva Yang semakin menurun ini adalah reorientation Yang biasanya berisi pesan moral Dari cerita Oke Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya Kalau ada yang belum jelas Boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah video ini Sekarang mari kita lihat genre atau jenis-jenis naratif teks Jadi naratif teks ini bisa berupa personal experience Fairy stories or fairy tale Folk tale Fables Myth, legends, science fiction, romance, and etc Dimana jenis-jenis teks ini merupakan teks berupa cerita Yang didalamnya diceritakan rentetan kejadian Mulai dari pengenalan tokoh Awal mula terjadinya masalah Hingga penyelesaiannya Sekarang mari kita simak penjelasan dari masing-masing genre teks ini Yang pertama adalah personal experience Nah teks ini adalah cerita berupa pengalaman pribadi Dengan tujuan untuk menghibur pembaca Yang didalamnya diceritakan awal mula terjadinya sebuah masalah Hingga ke penyelesaiannya Mungkin kalian akan bertanya Nah loh, bukannya kalau bercerita tentang pengalaman pribadi itu adalah rekonteks Jadi tidak selalu ya Jika teks atau cerita kalian mengikuti generic structure dari sebuah narrative text Dimana didalamnya terdapat orientation, complication, dan resolution Maka personal experience pun bisa menjadi sebuah narrative text Ini berbeda dengan rekonteks Yang simply tell your experience Tanpa harus dibuat berurutan rentetan kejadiannya No complication and no resolution Dengan kata lain, di personal experience pada narrative text Ada masalah yang diceritakan mulai dari awal hingga penyelesaiannya Sedangkan pada rekonteks Murni hanya menceritakan pengalaman Tidak harus ada problematic event di dalamnya Genre teks berikutnya adalah fairy stories atau fairy tale Nah, jenis narrative text ini adalah dongeng berupa cerita fantasi atau hayalan Biasanya bercerita tentang kehebatan atau keajaiban dari karakter utama pada cerita Contohnya Cinderella, Harry Potter, Aladdin, dan etc Jadi tokoh-tokoh pada jenis teks ini biasanya digambarkan hebat mengikuti hayalan atau fantasi dari penulisnya Selanjutnya ada juga yang disebut folk tale Nah, folk tale ini merupakan cerita rakyat yang sudah turun-temurun Dan biasanya diakini benar-benar terjadi Contohnya kisah maling kundang, kisah sang kuryang, atau terbentuknya tangkuban perahu Kemudian ada juga yang disebut fables Nah, kalau fables ini adalah cerita yang karakternya berupa hewan Contohnya Lion King, Sikancil, dan lain-lain Biasanya ini berupa dongeng anak-anak ya Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita terkait language features atau kebahasaan dari sebuah narrative text Yang pertama, past tense Jadi, tenses yang digunakan dalam narrative text ini adalah past tense Karena bercerita tentang sesuatu atau kejadian yang sudah terjadi atau sudah lampau Nah, karena bentuknya past tense Berarti, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to Selanjutnya, penggunaan time conjunction seperti when, then, suddenly, and etc Karena, narrative text ini kan menceritakan rentetan kejadian secara berurutan Berarti, harus ada time signal di dalamnya Mulai dari awal masalah hingga penyelesaiannya Jadi, tentunya kita harus menggunakan kata sambung ya Misalnya, ketika, kemudian, lalu, tiba-tiba, akhirnya, dan seterusnya Yang ketiga, ada adverb of time atau keterangan waktu Jadi, umumnya di awal text narrative itu digunakan adverb of time Seperti once you've been a time, a long time ago, one day, and etc Kemudian, dalam narrative text ini Harus ada specific character Jadi, ada karakter utama yang sudah diperkenalkan di orientation Misalnya, kisah Cinderella Maka, specific characternya ya Cinderella Cerita tangkuban perahu Maka, specific characternya adalah sang kuryang Oke? Selanjutnya, verb yang digunakan dalam narrative text ini Umumnya berupa action verb Karena kan, narrative text ini menceritakan kejadian ya Berarti, ada action di dalamnya Dan yang terakhir Karena text ini tujuannya menghibur Maka, cerita dibuat seakan-akan penulis lagi menceritakan langsung Jadi, digunakan direct speech Misalnya, dikatakan Snowed state, bla bla bla, and etc Dan, direct speech ini menggunakan present tense Nah, sekarang Kita akan membahas Characteristics of narrative text Yang pertama Narrative text menceritakan kisah Atau kejadian di waktu yang lampau Yang kedua Menggunakan noun atau kata benda Untuk menggantikan kata ganti hewan, orang, atau benda dalam cerita Yang ketiga Narrative text ini lebih merupakan cerita rakyat Atau sudah diketahui dan berkembang pada masyarakat sebagai cerita bersama Meskipun dapat diceritakan secara ulang dalam versi cerita yang berbeda Selanjutnya Unsur cerita terdiri dari setting waktu serta tempat Tema cerita, toko cerita, suasana cerita, konflik serta penyelesaian Dan selanjutnya Yang terakhir Narrative text ini bisa disusun dalam sebuah sekuens sederhana Maupun tersusun dari beberapa sekuens yang kompleks Well, berikut ini adalah contoh dari narrative text Judulnya Cinderella Nah, disini kalian bisa lihat bahwa bagian awal paragraf ini merupakan orientation Karena berisi pengenalan tokoh Kemudian berlanjut dengan bagian komplikasi Nah, di bagian komplikasi ini kita bisa lihat bahwa ada rentetan kejadian atau masalah Yang diawali dengan keluarga kerajaan yang mengadakan sayembara pemilihan calon putri untuk pangeran Diceritakan bahwa Cinderella ingin pergi Tapi ada masalah Di mana ibu tirinya tidak mengizinkan Selain itu, diceritakan juga bahwa Cinderella menangis Dia ingin pergi tapi dia juga harus stay di rumah Selain itu, Cinderella ini juga tidak punya gaun untuk ke pesta Lalu ibu peri kemudian mengubah penampilan Cinderella Mengubah gaunnya lengkap dengan sepatu kaca Ibu peri juga mengubah tikus menjadi kuda putih untuk mengantar Cinderella Nah, bagian ini merupakan resolution Hingga akhirnya Cinderella bisa pergi meskipun harus kembali sebelum tengah malam Nah, kalimat terakhir ini merupakan reorientation Karena menceritakan kondisi terakhir tokoh dalam cerita Oke, I think that's all penjelasan tentang narrative text Thanks for watching dan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh